Bukankah, tiap langkah adalah pilihan, tapi aku tetap tersesat, percaya pada tuntunanku sendiri walau tahu arahnya tak tepat. Aku bermain peran, sembunyi di balik rahasia yang aku rayakan. Jadi mau pesen apa? Kayaknya gue pengen yang ini deh, yang Avogato, lo pengen yang mana? Jadi ntar gue yang bayarin, Res. Loh, kok bayarin lagi sih? Kemarin kan udah bayarin terus, sekarang sendiri-sendiri aja deh ya, ini tempatnya mahal lagi. Apa? Pesan aja yuk. Aduh, capek banget gak sih hari ini, Res? Iya sih, Farah. Tadi sampai gak sempet istirahat. Eh, Kien, tas baru lagi nih. Enggak, Res. Lo aja kali yang baru liatinnya sekarang. Ah, gak mungkin, gak mungkin. Gue kan ratiin lo terus. Kok lo makin lama makin head-down sih? Head-down apaan sih? Biasa aja kali, Res. Ini lagi belanjaan lo. Banyak banget. Katanya lagi gak ada duit. Ya, ada lah tabungan gue, Res. Tabungan? Kemarin bilangnya gak bisa nabung. Ada lah duit gue pokoknya. Bukan urusan lo, Res. Aku terhanyut pada permainan watak. Jauh, dan semakin jauh. Membuka aku disadarkan. Laptop siapa tuh, Kien? Laptop gue, Res. Sumpah ya, dari kemarin-kemarin gue ngeliat barang-barang lo baru mulu. Dasar lo ya, sensian banget sama barang-barang gue. Yang kemarin itu rada rusak, makanya gue beli yang baru ini. Perasaan yang kemarin masih back-back aja kok? Gak percayaan banget sama sahabat lo sendiri. Eh, udah dulu gue mau ketemu WP, mau fisik. Lagi? Iya. Duluannya? Dulu deh. Hati-hati ya. Oke. Res, ini ngapain? Ini SP2DK belum beres. Wih. Ini mau donatnya nih? Makasih. Res, si Kienan laptopnya baru ya? Iya. Kemarin juga liat tasnya baru. Hebatisan temen kamu teh. Kayak raya. Ah, enggak ah, biasa aja. Iya, sih ini mah ya. Maaf-maaf aja ya, punten-punten aja. Bukannya iri, bukannya apa. Tapi semenjak sering fisik, gaya hidupnya tuh berubah. Berubah gimana? Ngeri, ih saya mah liatnya. Bahaya sih. Wah, kamu mah seuzon, wae. Udah sana, kerja lagi. Nih, gak mau nih. Saya bawa lagi ya. Ini aku, Rasti. Sudah terlalu lama dilema ini ku hadapi. Memikirkan saja berat. Melakukan apa lagi? Berkali-kali aku bertanya, Apakah harus? Dan berkali-kali pula, Jawabannya adalah Harus. Demi sahabatku, Integritasnya, Dan instansi ini. Dia memilih mengadu. Ingin membangunkan rasa bersalahku yang telah lama tidur. Halo? Tep? Gue lagi bingung nih, Tolongin gue dong. Kenapa, Kin? Bantuin gue, please. Ih, gue takut banget nih sekarang. Kenapa sih? Gue dipanggil menghadap Pak Bambang di Kitsda. Loh, loh. Kok bisa sih? Emang lo habis ngapain? Sampai bisa dipanggil Kitsda. Gimana ya, gue jelasin ya. Jadi, Jadi sebenarnya, Selama ini gue sering nerima uang dari WP. Terus, Gue gak nolak, Res. Ingin makan, Kalau bantuan gue, please. Kok lo gak pernah bilang sih sama gue, Kin? Lagian lo tau kan kalau itu salah. Kenapa wasti lo lakuin? Iya, gue tau ini salah. Cuma, Udah jadi kebiasaan, Res. Gue gak bisa bantuin lo sekarang. Ini cat satu-satunya gue bantuin lo. Lah, Maksudnya lo apaan sih? Sorry, Kin. Sebenarnya tuh, Sebenarnya tuh gue yang laporin lo. Gue tuh salah sama lo. Gue gak pengen lo terlena. Nah, sama sebenarnya tuh sesuatunya tuh fana semuanya tuh. Sorry ya, Kin. Gila lo ya. Sahabat macam apa sih, Res? Hilang. Aku akan menghilang dari kedipnya. Dan berpijak di tempat yang tidak mengutukku lagi. Kawan, Perlu waktu untuk buatku sadar. Kau penyembuh, Bukan pembunuh. Tanpa tangan itu, Mungkin jatuhku akan lebih dalam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.